Intro Baik pemirsa kami akan bawa anda untuk bisa membahas mengenai hal ini Sudah sempat saya singgung tadi di awal bagaimana kasus yang menimpa soal mafia tanah Dan saat ini dialami oleh Rina Zubir dan keluarga Memang pihak kepolisian sudah menangkap total 3 tersangka dari 5 tersangka 2 lagi masih diburu Tapi sebelumnya, sebelum nanti kita akan dengarkan bagaimana kesaksian dari Rina Zubir Dan juga dari tersangka ataupun juga kuasa hukum dari tersangka Kami bawa anda terlebih dahulu untuk bisa menyaksikan tayangan ini Sebelumnya, sebelum nanti kita akan dapatkan, kami akan sajikan data-data kepada anda Kita juga sudah kedatangan dengan Pak Narasumber Yang bersama saya di studio adalah Bapak Abdul Fikar Hajar selaku ahli hukum pidana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat malam Pak Fikar Dan juga sudah terhubung dengan kita adalah Bapak Syahrudin Selaku kuasa hukum dari tersangka Selamat malam Pak Syahrudin Baik, kita akan coba terus menghubungi Pak Syahrudin Tapi sebelumnya kita ingin dengar dari Mbak Nirina Mbak Nirina, awalnya seperti apa terungkap semua ini pihak Mbak Nirina dan keluarga curiga Ada yang tidak beres dengan tanah ataupun juga sertifikat tanah properti milik almarhumah Ibu Mbak Nirina? Ya awal mulanya adalah ini sebenarnya semuanya tidak akan kami ketahui setelah orang tua saya atau ibu saya meninggal Karena kan sebelum meninggal ibu saya juga mengatakan bahwa sedang mengurus surat-suratnya Yang kemudian baru kami ketahui bahwa memang itu Kalau ibu saya ceritain katanya waktu itu kan hilang Tapi ternyata setelah dilakukan interogasi dan sudah diakui oleh tersangka Riri Kasmita Bahwa ternyata itu tidak hilang Tapi mereka yang mengambil surat itu dan membuat seakan-akan hilang Dan kemudian mengajukan penawaran kepada ibu saya untuk diuruskan oleh rekanan atau teman kenalannya dia Yaitu adalah notaris PPAT atas nama Farida Baik, Mbak Nirina kapan mengetahui hal ini? Kita semua baru taunya setelah ibu saya meninggal Mbak gitu Kemudian baru gitu kita menanyakan setahu saya ibu saya bilang sedang mengurus surat segala macam Itu gimana ya notarisnya dimana ya kok belum ada yang menghubungi kami gitu Baik, itu di tahun ini kejadiannya Mbak? Oh iya lagi sibuk nanti datang Ibu saya meninggal tahun 2019 Mbak Baik, jadi 2019 ada jangka waktu 2 tahun begitu Mbak Untuk bisa menyelesaikan hingga akhirnya tersangka ini kemudian ditangkap Mbak Nirina sebelumnya sudah pernah mengajak berbincang-bincang Saat interogasi kemudian dia mengaku sudah ada penawaran untuk bisa menyelesaikan masalah ini secara kekeluargaan? Justru kenapa waktunya 2 tahun karena kami diawali dengan niat kami adalah ya sudah lah kita mau ada niatan baik Kita memberikan kesempatan untuk dia melakukan perbaikan membenarkan semuanya dengan cara kekeluargaan gitu Kita sudah kasih waktu sebulan kemudian kok kayak gak ditanggepin terus alasan ini itu segala macam Bahkan itu pun masih kami beri kesabaran sampai 6 bulan sampai akhirnya kami mengumpulkan informasi Terus kemudian juga terkejut karena ternyata pergi ke BPN untuk mengecek sendiri dan alhamdulillah caranya juga ternyata mudah sekali sekarang gitu kan Jadi kita datang ke BPN untuk mengecek dan ternyata keluar namanya adalah udah atas nama Riri Kasmita gitu loh disitulah baru kami kaget Dan setelah kami mengetahui itu kami langsung konfrontasi ke dia dan dia masih tetap berdalih bahwa saya tidak tahu apa-apa Ini saya dijebak kemudian yaudah kami bilang ketemukan kami dengan Farida dan itu lagi membuang waktu sekian lama Sampai akhirnya kami sudah kumpulkan informasi sudah istilahnya sudah ngejejek gitu ya Sudah confirm begitu dengan segera kecurigaan kami sampai akhirnya kami konsultasi sama lawyer Dan akhirnya kami melaporkan ke polisi dan itu butuh waktu yang lamanya itu kenapa? Karena di awal kami ada niatan untuk menyelesaikan ini secara kekeluargaan Mbak Baik Mbak Nirina juga sempat memberikan keterangan kepada media bahwa pelaku Riri ini kemudian Bukan hanya membohongi dengan mengatakan surat ataupun sertifikat tanah tersebut hilang Tapi juga mendoktrin almarhumah Ibu Mbak Nirina Seperti apa? Mungkin bisa dijelaskan? Iya Seperti halnya ya yang tadi saya katakan bahwa Udah mah gak usah khawatir ini semua gampang kok bisa diurusin Saya punya teman notaris gitu Dia sudah biasa melakukan hal-hal seperti ini Nanti diurusin kok cepat kok waktunya gitu Bahkan itu pun bisa dibuktikan dengan nota-nota yang Ibu saya tuliskan pakai tangan gitu Bahwa tahun 2017 surat sedang diurus oleh Riri Butuh modal 30-40 juta Mama menggadaikan kalung, gelang, segala macam Tapi kok gak ada kabarnya Itu ada tulisannya juga gitu loh Mbak Dan yang ini pun yang kami ketemukan setelah Ibu saya meninggal Mbak Nirina maaf bukannya ingin mengulang kembali atau mengingatkan dengan luka itu Tapi mungkin bisa diceritakan berapa uang yang sudah dikeluarkan oleh almarhumah Ibu Untuk diserahkan kepada Riri untuk mengurus semua surat sertifikat ini Kalau secara sertifikat saya juga kurang jelas berapanya ya Mbak Tapi yang saya lihat setertera di tulisan memang ada 30-40 gitu kan Walaupun kelihatannya lebih dari itu juga gitu Karena akhirnya kan melalui investigasi polisi juga Akhirnya dari cerita dari sisi mereka juga gitu mengeluarkan angka-angka Tapi buat saya jelasnya berapa saya kurang tahu Baik Mbak Nirina yang kami dapatkan informasinya juga ada 6 properti yang dikuasai oleh tersangka Betul begitu dengan nilai 17 miliar rupiah Yang diubah atas nama dia dan suaminya iya Baik Mbak Nirina ini mungkin juga kita ingin sekali tahu sudah berapa lama sebenarnya Riri ini bekerja dengan ibu atau almarhumah ibu dari Mbak Nirina Sehingga kemudian bisa mendapatkan kepercayaan dan apa sebenarnya pekerjaannya Jadi dia itu adalah Gimana ya seseorang yang Dia adalah keluar Bukan keluarga ya Gimana ya ceritanya Mbak Dia itu seseorang yang dijadikan asisten oleh ibu saya Dia berlatar belakang D4 Kemudian dia diberikan rumah Bukan rumah ya tapi tempat tinggal Yang adalah kosan ibu saya Tapi juga diberikan Untuk menjalankan kosan itu gitu Karena ibu saya tinggal sama saya juga gitu kan Jadi nah pada dari situlah awal mulanya Mbak Jadi dikasih kepercayaan itu Terus berkembang dengan pinjam-meminjam uang Kemudian menawarkan bisnis ke ibu saya Bisnis pinjam uang gitu Yang berkembang-berkembang-berkembang Sampai akhirnya seperti itu Tapi gini Mbak Intinya sebenarnya saya ingin menggarit sebawahi ya Bukan mengenai Kalau mengenai Riri oke di awal-awal dia hanya menipu uang-uang-uang gitu kan Dan itu semua tertulis juga ada di notanya ibu saya Tapi yang saya menitikberatkan adalah Semua ini tidak akan bisa jadi sebesar ini angkanya khususnya Tanpa ada aktor intelektual lainnya gitu loh Khususnya mengenai seseorang yang mengerti hukum Dan menyalahgunakan wewenangnya itu Saya menitikberatkan kepada notarisnya Atau PPATnya atas nama Farida ini Karena kemudian nominalnya menjadi besar sekali Menjadi 17 miliar ini kan karena 6 aset yang Tidak hanya orang biasa yang bisa melakukan ini gitu kan Orang yang harus orang yang mengerti Mengerti hukum Bahkan sampai bisa sampai ke tahap pemalsuan gitu loh Ya kita akan dapatkan jawaban ini juga lebih lanjut Pemirsa juga pasti yang mengetahui kita akan berbincang Dan dapatkan informasi dari Pak Syahrudin Selaku kuasa hukum tersangka Selamat malam Pak Syahrudin Selamat malam Ibu Viola Baik Pak Syahrudin bagaimana kemudian tersangka Riri ini Mengenal tersangka lainnya yaitu Farida Jadi berawal dari Ibu Riri ini bukan asistin rumah tangga Ibu Riri ini adalah anak kos Yang ngekos di apa Di rumah almarhumah Orang tua dari para ahli waris yang membuat laporan Hubungan awal disitu Kemudian karena orang tua ini tinggal sendirian disitu Sudah tua Ibu Riri ini sering disuruh untuk beli makanan Beli ini beli itu Halo maaf saya interupsi ya Ini siapa Anda siapa ya Saya Syahrudin kuasa Kalau Anda tidak tahu cerita secara benar Saya Syahrudin kuasa hukum dari Ibu Riri Siapa ya Anda ya Ini informasi dari klien saya Bapak baru Bapak baru Oh ya memang saya tidak terkenal seperti Anda Saya sudah lama jadi lawyer Tapi saya tidak terkenal seperti Ibu Oh saya tidak mempermasalahkan terkenal atau tidak Saya tidak mempermasalahkan terkenal Saya belum kenal Anda Intinya adalah kita belum pernah ketemu Dan belum pernah ada surat kuasa Oh ya tidak apa Makanya saya memperkenalkan diri Tidak ada surat kuasa ya Dan Anda informasinya salah semua Baik Mbak Nirina Ada surat kuasanya ada Sebentar Pak Syahrudin Surat kuasanya ada Pak Syahrudin sebentar Benar Mbak Nirina juga sebentar Kita akan berikan kesempatan nanti Mbak Nirina Untuk bisa mengkonfirmasi apa yang dikatakan oleh Pak Syahrudin Tapi kita akan berikan kesempatan terlebih dahulu Pak Syahrudin untuk bisa memberikan keterangannya Silahkan nanti mungkin langsung bisa dikoreksi oleh Mbak Nirina Apa yang terjadi sebelumnya Silahkan Pak Syahrudin Oke jadi lanjut dari tadi Berawal dari dia anak kos Kemudian berkenalan Ibu ini sering meminta bantuan Ibu Riri Begitulah terus Dan dia membayar kok Kalau dia asistin rumah tangga kan pasti dia digaji oleh Mbak Nirina Kan itu Dan dia membayar Sampai sekarang dia masih bayar kos gitu ya Masih bayar kos Nah Awal adanya utang piu Apa Apa kan masih banyak sertifikat tanah itu kan ada yang belum dibalik nama Dan almarhumah ini kan berkewajiban membayar pajak-pajak Dan membayar biaya-biaya balik nama gitu loh Akhirnya karena gak ada uang Awalnya salah satu sertifikat diagunkan ke bank Dengan harapan untuk mendapat dana untuk melakukan pembiayaan gitu loh Namun karena Ibu Cud ini udah sepuh gitu kan Gak bakal bisa dapat kredit dari bank Akhirnya disuruh lah Ibu Riri Ketasmita ini untuk mengatasnamakan Agar bisa mendapatkan Apa namanya Kredit dari bank Berkaitan dengan notaris Ibu Riri gak kenal dengan tuaraan awalnya Notaris itu juga ditunjuk oleh almarhum Cud Apa namanya Apa ditunjuk oleh orang tua Para ahli waris yang lagi membuat laporan gitu ya Kekalayan kami Tapi bagaimana Jika tidak kenal Seperti itu Ya Pak Carudin jika tidak kenal Kemudian notaris ini ditunjuk oleh almarhumah Ibu dari Mbak Nirina Bagaimana bisa kemudian dua orang ini berkomplot Sampai akhirnya mengubah kepemilikan Ataupun sertifikat tanah tersebut menjadi atas nama Riri Atau atas nama tersangka Iya memang Kita gak tahu dari mana gitu ya Karena Ibu Riri memang gak ada Dia kan baru juga merantau ke Jakarta gitu Dia belum kenal dengan notaris Yang mengenalkan Yang menunjuk notaris kan almarhumah sendiri Ditunjuk ke Ibu Riri bahwa inilah notaris saya Ibu Riri silahkan berhubungan dengan dia Berkaitan dengan pengurusan-pengurusan tanah gitu loh Begitu juga dengan tanah-tanah yang Sama sekali belum dibalik nama Bahkan baru Apa namanya Baru kutansi jual beli gitu Jadi ke AJB kemudian menjadi sertifikat Seperti itu Bu Bahkan dalam Ada kuasa kok Ibu Riri ini Kuasa untuk menjual Kuasa membalik nama Bahkan ada dua ahli waris Juga yang menandatangani surat kuasa itu Siapa ahli waris itu Pak Carudin? Kayak ini kan peristiwa ini terjadi Sebelum Siapa ahli waris yang menandatangani itu? Siapa ahli waris yang menandatangani itu? Juga memberikan persetujuan itu? Saya sudah Saya lupa namanya ya Karena saya gak bawa datanya disini Tapi saya sudah baca Namanya aja saya lupa Bahwa Saudara Nirina Ada berapa orang Ada berapa orang? Dua orang ahli waris yang menandatangani Yang saya tahu ada dua orang Ahli waris yang menandatangani Anda mungkin tidak lupa Anda mungkin tidak ingat detail namanya Tapi dari namanya mungkin Anda ingat Nama seorang laki-laki atau perempuan? Satu laki-laki kalau gak salah Dengan satu orang perempuan Dari anak Kalau gak salah ya Dari anak tertua Saudara tertua dari Nirina Kalau gak salah ya Baik Tapi tidak ada nama Mbak Nirina Zubir disana Dari yang data yang dapatkan oleh Pak Sarudin? Yang saya ingat Tidak ada ya Baik Hanya ada dua nama itu Karena saya baru baca sepintas Baik Tapi ada lagi Mbak Butri yang saya harus sampaikan disini Bahwa Pak Sarudin mohon maaf Kita mungkin Para ahli wiris yang diwaris ini Iya Nanti setelah judah Kita akan judah sejenak Pak Sarudin Setelah itu mungkin saya akan berikan kesempatan Pak Sarudin lagi Untuk bisa menyampaikan Apa yang akan disampaikan Setelah itu nanti kita akan berikan waktu Untuk Mbak Nirina Untuk bisa menanggapi Dan juga memberikan klarifikasi Begitu ya Pak Sarudin Dan juga Mbak Nirina Sesehat lagi Pemirsa Baik Kembali kita akan lanjutkan perbincangan Pak Sarudin Bisa langsung saja disampaikan Apa tadi informasi yang mau ditambahkan Pak? Yang mau ditambahkan adalah Jadi para ahli waris mengetahui Karena Hampir semua ahli waris Yang ingin bicara Sorry Baik Seperti Mbak Nirina Saya akan berikan kesempatan Mbak Nirina Tapi tunggu dulu Nggak bisa Mbak dengerin saya dulu Tidak Saya mau waktu Sekarang Kami taunya hari ini Sama BPN Jakarta Barat Bukan sama lawyer Yang saya nggak tahu Nggak pernah surat puasanya Ngomong asal-asalan Nggak ada bukti Jadi gini ya Maaf ya Mbak ya Tapi saya kecewa sekali Sama TV One Karena saya memberikan waktu saya Untuk memberikan klarifikasi Tadi Tapi untuk berbicara dengan BPN BPN Jakarta Barat Tidak diberitahu Tiba-tiba sama ini Ada lawyer yang baru datang Kemudian mengambil waktu saya Dan menjelaskan asal-asalan Jadi terima kasih TV One Untuk memberikan panggung Kepada orang-orang yang tidak ada layak sini Mbak Dina Tinggalkan ini Terima kasih Dan Mas silakan Mau ngambil panggung kan Silakan Mbak Dina Kita juga sudah bersama Dengan dari BPN Pak Taufikul Hadi Baik Baik pemirsa Langsung saja Mungkin kita juga akan berikan Kesempatan Pak Taufikul Hadi Pak Taufikul Bagaimana bisa melihat hal ini Marak terjadi Kasus sengketa Tanah Mafia Tanah Tentunya apa yang Apa yang akan disampaikan oleh Pak Syarudin tadi Saya ingin mendengar lebih jauh Cuman ini adalah Tidak terkomunikasi dengan baik Antara pihak korban Dengan pihak pelaku Jadi dihadirkan Tidak dijelaskan dulu sebelumnya Padahal ini adalah mungkin Penjelasan dari Pak Syarudin itu adalah Penting juga Jadi ada sisi lain Dari apa yang dijelaskan Nah kalau seperti ini Memang saya sudah agak bisa Ingin menjelaskan lebih jauh Karena saya tidak tahu lagi Faktanya yang bagaimana Sebetulnya Ya Hanya saya ingin mengatakan bahwa Bahwa Persoalan yang dihadapi oleh Mirina Itu Menurut saya sangat fatal Kenapa Kalau benar itulah ini Sambil bukan dari apa penjelasan Pak Syarudin tadi Tapi penjelasan yang saya dapatkan Misalnya dari pernyataan-pernyataan Mbak Mirina Bahwa Itu AJB tersebut Menghilang Atau diambil atau diminta Untuk menyelesaikan masalah Untuk ditingkatkan haknya Nah itu adalah menurut saya yang fatal Seharusnya Itu tidak boleh diserahkan kepada orang lain Karena akan disalahgunakan Oleh orang lain AJB itu sudah sangat matang Jadi hanya selangkah lagi Dengan AJB itu Untuk kita bisa Tingkatkan haknya Atau kita Melakukan perubahan hak Karena AJB itu adalah Menjadi bukti yang sangat jelas Bagi BPN Untuk melakukan Perubahan haknya tersebut Nah ini Saya mengingatkan kembali Kalau besok-besok Jangan sampai terjadi AJB itu adalah Diserahkan kepada orang lain Untuk diserahkan Seharusnya Dari pihak bersangkutan Yang melakukan tersebut Langsung Ya Itu Menurut saya yang baik Tapi ini saya kan Menjadi agak kabur Dengan Keterangan-keterangan tadi Karena Sebetulnya Saya ingin mendengar Penjelasan lebih jauh Dari pihak Kuasa hukum Pihak Riri Ya Tetapi Tidak tuntas tadi Sebenarnya Bagaimana Seharusnya juga Mbak Nirina Tadi Mendidikan juga Persoalannya Secara Baik Walaupun ada Upaya Dikantar oleh Pengacara Nah kalau ini Seperti sekarang ini Saya tidak bisa Menjelaskan Secara tepat lagi Tetapi Boleh saja Coba putri Tanyakan apa yang harus saya jawab Baik Nanti kita juga akan bahas Pak Tafekullah Karena Kita akan juga Tarik masalah ini Ke lebih luas Pak Apa yang harus dilakukan oleh masyarakat Jika kemudian mengalami hal yang serupa Tapi mungkin Pak Fikar Bagaimana Melihatnya Pak Fikar Karena ini sudah ada Pasal Yang dikenakan kepada Tersangka dari pihak kepolisian Adalah Pemalsuan surat Kemudian juga Penggelapan Nah Bagaimana melihatnya Apa namanya Melihat pola relasi Antara Siapa namanya Tersangka Dengan orang tuanya Mbak Nirina Yaitu Yaitu Dua kemungkinannya Dikuasakan kepadanya Kalau dia dikuasakan kepadanya Kalau dia dikuasakan mengurus Ternyata kemudian Dia mengurus tanah itu menjadi Atas namanya sendiri Nah itu yang sangat mungkin terjadi Seperti itu gitu Sehingga yang terjadi adalah Penggelapan Ya kan Artinya tadinya miliknya Orang tuanya Mbak Nirina Tapi kemudian dengan Satu proses kuasa Dan kemudian balik nama Itu menjadi miliknya Riri itu Yang kemudian dijual kepada orang lain Kan begitu Jadi yang terjadi Sesungguhnya Apa Bisa penggelapan Gitu ya Penggelapan Bisa juga pemalsuan Artinya Surat kuasa itu dimampaatkan Tidak sebagaimana mestinya Gitu Tapi justru Dimampaatkan untuk dirinya sendiri Gitu Jadi Memegangnya Apa Dipegangnya sertifikat oleh Siapa Mbak Riri itu Ya Bukan tanpa alas hak Karena ada Tadi disebutkan ada surat kuasa Nah itu yang jadi Yang jadi agak sulit disitu Dia menjadi pidana Kalau Tidak Apa Yang dilakukan Tidak sesuai dengan Yang ada yang Apa Yang berbunyi Seperti di surat kuasa Mbak Riri itu Kuasa mengurus Sertifikat meningkatkan hak Dari HGB menjadi hak milik Tapi ternyata Dari HGB dijual Oleh dia kepada orang lain Mbak Riri itu Itu yang menjadi pidana disitu Pak Taufikul Hadi, ini kasusnya juga melibatkan notaris, pejabat pembuat akta tanah. Sepertinya juga banyak sekali notaris dan BPAT yang bermain di kasus-kasus seperti ini. Nanti kita akan bahas lebih lanjut Pak. Kami segera kembali. Baik, kita sudah bersama juga dengan satu narasumber lagi. Pemirsa sudah bergabung dengan kita, Kombes Poltubagus Ade Hidayat selaku diras krimum, Polda Metro Jaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, selamat malam Pak Ade. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak. Baik, Pak Ade, langsung saja mungkin dijelaskan unsur-unsur kasus ini yang memenuhi, sehingga kemudian bisa disebut ini bukan penipuan penggelapan biasa, tapi juga ada unsur mafia tanah di sini, Pak. Oke, jadi memang tidak ada secara umum pasal yang menyatakan tentang mafia tanah. Tetapi dalam hal ini objeknya adalah tanah, kemudian dilakukan oleh beberapa orang dengan mempunyai peran yang berbeda-beda, yang masing-masing mempunyai peran yang berbeda, sehingga beralihnya hak tanah dari seseorang kepada orang lain. Sebenarnya itu yang terjadi. Kemudian pertanyaannya adalah kepada, kalau undang-undang tentang mafia tanah gitu, tidak ada memang. Jadi di sini pidananya yang terjadi adalah yang pertama adalah penggelapan terhadap sertifikat. Objeknya adalah sertifikat milik almarhumah. Yang kedua adalah pasal 263 atau 266 atau 264, yaitu tentang pemalsuan. Nah, peristiwa penggelapannya adalah objeknya sertifikat diambilnya itu dari yang berhak kepada tersangka. Kemudian oleh tersangka dialihakan dengan melalui metode jual-beli. Jual-beli itu didasarkan kepada akte jual-beli yang sebelumnya dilakukan perjanjian jual-beli. Akte inilah yang kemudian kita anggap akte ini palsu. Kenapa palsu? Ternyata hasil daripada penyelidikan dilanjutkan dengan penyelidikan bahwa akte itu tanda tangannya palsu. Akte itu tanda tangannya palsu. Kenapa palsu? Karena memang dilakukan bukan oleh yang berhak. Baik, Pak Ade. Peranan dari Farida sendiri. Sebenarnya ide awalnya ini, ini dari tersangka Riri yang memiliki ide atau memang bisikan dari Faridanya, Pak? Sehingga kemudian Riri yang mungkin tidak mengetahui apa-apa tentang bagaimana caranya untuk bisa balik nama dan sebagainya. Bisa mengetahui dan bisa mengetahui celah untuk bisa mengambil keuntungan dari semua ini? Dari awal bagaimana proses berpindahnya sertifikat dari yang berhak kepada tersangka Riri itu saja sudah ada etikat buruk. Sudah ada etikat buruk yang muncul. Dia mengatakan bahwa sertifikatnya hilang. Padahal sertifikat itu dikuasai olehnya. Dari sana saja sudah ada etikat-etikat yang kita lihat kalau dalam bahasa hukuman serea ya. Nilai apa, niat jahatnya itu kita anggap sudah muncul. Dan kemudian perlakuan terhadap sertifikat itu dibawanya ke notaris. Dari notaris kemudian dibuatkan PPJB dan kemudian dilakukannya AJB Akte Jual Beli. Akte Jual Beli itu dilakukan dari penjual kepada pembeli. Penjualnya harusnya yang berhak almarhum beserta ahli warisnya atas nama sertifikat. Ini dilakukan bukan kepada, bukan dilakukan oleh penjual yang berhak. Kemudian hal itu indikator nyatanya bahwa tanda tangan di dalam akte jual beli itu palsu. Akte jual beli itu palsu setelah disakan oleh notaris kemudian diurus. Sehingga terjadilah balik nama dari orang yang berhak kepada atas nama tersangka. Itu prosesnya sebetulnya. Sehingga penyidik menyimpulkan ada beberapa unsur tindak pidana yang mungkin terjadi. Dari mulai penggelapan sertifikat kemudian pasal 263 dan 266 KUHP yaitu tentang pemalsuan surat atau akte autentik yang objeknya adalah AJB. Dengan AJB itulah kemudian sertifikat itu jadi berubah nama. Mengganti nama menjadi atas nama Riri dan suaminya. Itu yang terjadi sebetulnya. Baik Pak Ade kami dengar kampangnya ada dua tersangka lainnya yang notaris juga yang sampai saat ini juga masih dalam pengejaran pihak kepolisian. Apa perannya Pak dalam kasus ini? Perannya adalah si tersangka F atau Farida ini itu berdomisili atau daerah operasinya adalah di wilayah Tangerang. Sedangkan objek yang dijual belikan itu masuk di wilayah Jakarta Barat. Yang menyusun kemudian akte jual beli yang diduga kuat palsu itu disahkan oleh kedua notaris yang saat ini masih belum kita tahan. Sampai saat ini belum dilakukan upaya paksa terhadap yang bersangkutan. Baik Pak Tumagos Ade terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa menjelaskan kepada kami mengenai kasus ini Pak. Selamat malam Pak selalu bertugas kembali. Baik setelah jodah nanti kita juga akan bahas bersama Pak Tafikul Hadi kemudian Pak Fika juga bisa berikan pendapat. Karena Pak Tafikul Hadi kita ingin sekali mengetahui bagaimana caranya jika kemudian saat ini ada dua aset sudah dijual kemudian ada empat lainnya digadaikan. Ini kembali lagi namanya menjadi nama milik atau kepemilikan dari ahli waris tapi saat lagi. Kita lanjutkan kembali perbincangan Pak Tafikul Hadi jika sudah seperti ini kemudian bagaimana caranya pala ahli waris ini kembali mendapatkan sertifikat surat tanah tersebut atas nama mereka. Ya saya berpegang kepada hasil penyidikan polisi ya bahwa polisi telah melakukan sejumlah apa mula-mula adalah penyidikan dan kemudian penyidikan dan kemudian tanah tersebut sekarang sudah diblokir. Jadi berdasarkan atas keputusan polisi itu saya beranggapan bahwa laporan yang dilakukan oleh pihak ahli waris itu adalah benar. Yang kedua saya meyakini bahwasannya pihak karena ada yang telah ditahan ya seperti PPAT notaris PPAT maka saya beranggapan bahwa pihak notaris PPAT juga dalam hal ini kalau saya berpijak kepada langkah kepolisian sementara ini berarti pihak yang bersalah. Dan juga apa yang disebut dengan asisten rumah tangga tersebut juga sekarang ini telah ditahan beranggapan bahwa saya meyakini bahwa dia adalah sebagai pelaku. Jadi dengan demikian Riri ini dengan pihak PPAT ini adalah pihak yang bersalah melakukan penipuan. Ya persekongkolan untuk melakukan penipuan. Jadi itu tentu saja sudah masuk ranah pidana. Kita akan lihat lebih lanjut. Kalau memang itulah dinyatakan bersalah berarti semua proses-proses yang ada tersebut adalah proses yang juga bersalah. Jadi tentu saja kalau ada perubahan hak maka perubahan hak tersebut adalah tidak tepat. Tidak benar. Secara hukum. Jadi bisa dibatalkan. Tetapi ini adalah ada komplikasi susit. Karena ada tanah tersebut telah dibawa sudah diagunkan ke bank. Maka yang diagunkan ke bank itu memang harus ada penyelesaian khusus nanti. Tetapi tanah yang terblokir, yang telah diblokir, karena itulah sudah terantisipasi, kalau belum dijual, maka tanah tersebut itu akan pasti bisa dikembalikan kembali kepada pihak Mirina. Sebagai ahli waris, tapi kalau misalnya sudah dijual, maka tentu saja ada proses yang harus diterikati oleh pihak penyidik berikutnya. Bagaimana BPN akan menunggu hasil keputusan dari pihak kepolisian? Karena sekarang ini adalah hal ini berada di tangan kepolisian. Baik, baik. Terakhir mungkin Pak Fikar. Saya kira benar, artinya proses yang seolah-olah benar dengan pengurusan sertifikat, balik nama, kemudian transaksi jual-beli. Kalau itu dilakukan melebihi kewenangan dari orang yang memberi kuasanya, maka itu bisa dibatalkan. Dan tadi sertifikat-sertifikat yang sudah beralih nama orang, kalau memang prosesnya bisa dibuktikan bahwa itu sebuah proses kejahatan, itu pidana, maka nanti ketika ada putusannya, putusan pidananya, berdasarkan itu kepemilikan sertifikat itu bisa dibatalkan. Karena transaksi atau perolehan balik nama sertifikat itu sudah melawan hukum. Karena itu tadi dilakukan dengan cara-cara yang melawan hukum. Nah karena itu kalau menurut saya ini mesti pelan-pelan diselesaikannya. Kalau menurut saya lebih pada pidananya dulu mestinya. Pidananya dulu, toh tadi pihak BPN kan sudah ngerti duduk soalnya. Pasti dia tidak akan melayani pihak-pihak yang memang tidak punya kepentingan terhadap tanah itu. Nah karena itu kalau menurut saya sekarang lebih baik perkara pidananya dulu diselesaikan sampai dibawa ke pengadilan sampai ada putusan. Atas dasar itu nanti bisa membersihkan semua transaksi yang palsu-palsu itu tadi. Baik Pak Fika, terima kasih. Pak Taufika Hani juga terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk bisa memberikan keterangan kepada kami. Selamat malam Pak. Baik, pemirsa perbincangan ini sekarang juga menjadi penutup jumpa kita. Apa kabar Indonesia malam? Kali ini tentunya kami akan kembali esok 18.30 waktu Indonesia para. Tadi sebenarnya pemirsa setelah Mbak Nenya Zubir ini pergi kemudian kami juga sempat untuk bisa kembali mengundang Mbak Nenya dalam perbincangan ini untuk bisa kembali terlipat. Tapi memang sepertinya hingga dialog ini berakhir belum bisa bergabung lagi dan juga memberikan keterangan termasuk juga mengklarifikasi. Sebenarnya bisa memberikan tangkapan terhadap apa yang disampaikan oleh kuasa hukum dari tersangka. Saya Putri Viola pamit. Selamat malam. Sampai jumpa.